Halo adik-adik, masih bersama dengan kakak, I am KMWC, pada video kali ini kita akan kembali mengajukan pembahasan soal selanjutnya yang disediakan 32% kota tahun 2019, tidak bisa ya, yang telah adik-adik disediakan pada tanggal 27 Februari 2019 kemarin, semoga bermanfaat ya Hal nomor 4, sebanyak 1,5 ml sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 ml larutan NOH 1,47 molar menggunakan indikator Vnolftalen untuk menentukan titik akhir dititrasi konsentrasi sampel larutan asam sulfat tersebut adalah A. 0,36 molar B. 3,15 molar C. 6,30 molar D. 11,6 molar E. 23,2 molar Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya dari sekalian? Baik, kakak akan bantu ya, menyelesaikannya ya Baik, kalau kita lihat soal yang terdapat pada nomor 4 ini ya, diketahui volume H2S4 yang dititrasi itu adalah sebanyak 1,5 ml Kemudian, banyak NOH 1,47 molar yang digunakan pada penitrasian terhadap H2S4 itu adalah 23,7 ml Nah, jadi berdasarkan pernyataan yang ada dalam soal ini kita disuruh menentukan berapa banyak sih konsentrasi daripada H2S4 tersebut Nah, ingat bahasanya, titrasi itu kan menunjukkan bahasanya jumlah mol ion H plus pada asam sama dengan jumlah mol ion OH minus pada bahasa dimana jumlah mol ion OH minus ini dapat kita peroleh dari persamaan berikut yaitu Va x Ma x A sama dengan Vb x Mb x Mb x B ya Nah, sesuai dengan data yang ada di dalam soal itu banyaknya asam yang digunakan adalah 1,5 ml ya, 1,5 Nah, dikali dia dengan konsentrasi asam Nah, ini yang ditanya ya kan, konsentrasi asam Nah, kita kali dengan A A itu adalah valensi asam Nah, Anda bisa lihat ya Anda bisa lihat berapa banyak sih hidrogen yang ada dalam H2S4 ini ada 2 Nah, jadi ingat valensi itu sama dengan banyak hidrogen yang terkantung dalam 1 asam itu ada sebanyak 2 ya, sama dengan Vb berapa banyak NOH yang digunakan itu 23,7 ya, 23,7 dikali dia dengan konsentrasi basah konsentrasi basahnya ada sebanyak berapa 1,47 molar jadi ini dikali 1,47 valensi basahnya berapa nah, kita lihat untuk menentukan valensi basah itu caranya adalah dengan memperhatikan banyaknya OH yang ada dalam senyawa basah itu sendiri di sini OHnya ada sebanyak 1 sehingga valensi basahnya itu adalah 1 sudah nah, selanjutnya ini kita bisa selesaikan ya ini 1,5 kali 2 itu sama dengan 3 ya jadi 3 kali MA sama dengan ya 23,7 kali 1,47 sama dengan 34,839 34,839 sudah sehingga sehingga MA itu sama dengan 34,839 dibagi dia dengan 3 maka diperoleh MA sama dengan oke, itu sama dengan 11,61 oke maka dengan demikian jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah bagaimana dari sekalian mudah bukan ya jangan lupa ya klik like tinggal ederim ya sy hai tahun bye jum он 00